Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali buat ulah. Setelah menyandra Susi R, kini KKB menembaki pesawat ASEAN-1. Dikutip dari Tribun Papua.com, KKB memberondong pesawat ASEAN-1 jenis karavan dengan kode penerbangan PKLTF yang hendak mendarat di Bandara Buga. Saat diserang ke KB, pesawat itu tengah dikendalikan pilot Kapten Jonathan. Awalnya pesawat terbang dari Bandara Moses Kilangintimika, Kabupaten Mimika, menuju Distrik Buga sekitar pukul 6 pagi. Saat hendak mendarat di Bandara Buga sekitar setengah 7 pagi, tiba-tiba pesawat dihujani peluru dari arah samping kanan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau luka akibat insiden tersebut. Namun, Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Ignasius Beni Adi Prabowo membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan kronologi peristiwa akan disampaikan ke Satgas Humas Damai Kartens. Setelah diberondong KKB, pesawat ASEAN-1 kembali bertolak dari Buga hingga tiba di Bandara Moses, hilangin Timika pada pukul 8 lewat 12. Diketahui sebelumnya, KKB juga menyandra pesawat Susi Air. Seorang pilot pesawat Susi Air yang merupakan warga negara asing juga disandra oleh KKB. Pesawat Susi Air kemudian dibakar oleh KKB. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!